94,8 FM 01 RR Bukit Tinggi Kanal Informasi dan Inspirasi Baik, selamat pagi para penyelesaian bangsa dan serta AAR Di pagi hari ini, di edisi Kamis 21 September tahun 2023 Dari Jalan Profesor M.Y.M.N.S.H. nomor 199 Awur Kuning Peringar, di Ngopisteng kami akan perbincangkan topik yang sudah diulas di program sebelumnya di Pasar Nagari Pendidikan Karakter Budaya Alaminangkaba atau PKBAM yang diterapkan di Kota Bukit Tinggi Dan bagaimana program ini sudah berjalan sejak dimulainya tahun ajaran baru Dan tentu kami ingin tahu progresnya sejauh mana Pagi hari ini kami sudah kedatangan dua narasumber Yang pertama ada salah seorang tokoh masyarakat di kurai ini Ada Inyak Gus Rizal, Datwa Selubuk Basah Kita akan menyapa Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan juga pendengar dari insan pendidikan hadir kepala SD Negeri 02 Awur Kuning Kota Bukit Tinggi Ada Pak Rahmat Fuad Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rahmat Selamat pagi Pak Isan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Peringar, di pagi hari ini kami nanti bisa menggunakan Anda untuk bergabung di Lentelfon Pro 1 Untuk bisa bertanya dan menyampaikan tanggapannya Mungkin ada di antara Anda Mungkin anak kemanakan Anda yang bersekolah di Kota Bukit Tinggi Khususnya untuk Kesatuan Pendidikan Sekolah Dasar dan juga Sekolah Menengah Pertama atau SMP Di 0812 1234 0948 Di 0812 1234 0948 Peringar, di Pro 1 RRI Bukit Tinggi Nah untuk pertama tentu kami ingin tahu dulu Berbagi dengan Pak Kepala dulu Karena leading sectornya Kepala SD yang menerapkan program ini Nah gimana Pak Rahmat sampai di Hampir ya di akhir September 2023 ini Nah apakah SD Energi 02 Aur Kuning Sudah menerapkan sejak diberlakukannya program Pendidikan karakter Budaya Alaminangkabau sebagai muatan lokal di Bukit Tinggi Pak Rahmat Terima kasih Pak Esan Alhamdulillah dalam penerapan kegiatan PKBAM yang dilaksanakan di Sekolah SD 02 Itu sejak diterapkannya 2 tahun yang lalu Sampai sekarang Alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar pesta Dalam kegiatan tersebut Kita dari pemerintahan Kota Bukit Tinggi Bekerja yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan Yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Khususnya di SD 02 Itu guru-gurunya juga dapat pelatihan-pelatihan Dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan PKBAM ini di sekolah Dan juga dalam kegiatan ini Kepala sebagian kepala sekolah di Bukit Tinggi Baik itu SD maupun SMP Dan juga guru-gurunya Dibekali dalam penyusunan kurikulum muatan lokal PKBAM ini Dan juga pemerintahan Kota Bukit Tinggi Bersama dinas pendidikan dan kebudayaan Juga melakukan Melakukan guru tamu di sekolah-sekolah Mendatangkan guru tamu Alhamdulillah dalam kegiatan ini Kita lihat sangat Signifikan juga Hasilnya terhadap peserta didik Yang dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tersebut Dan juga kami di sekolah juga Sangat mendukung Kegiatan-kegiatan PKBAM ini Yang jelas kemarin juga bersama Inyak kita yang datang Mengajar guru tamu PKBAM ke sekolah Kita bercerita Masih juga ada anak-anak kita Yang belum tahu dengan sukunya Nah itu Iya Yang belum tahu dengan sukunya Apa itu peran mama Apa itu bako Sebagian belum tahu Tapi dengan adanya PKBAM-PKBAM ini Anak-anak mulai sudah mulai paham Tentang fungsi-fungsi mama Tentang fungsi-fungsi bako Apa itu suku Sekarang anak-anak sudah mulai mengetahui Dan juga dalam hal-hal tersebut Ketika anak kita Sudah tahu peran seorang mama Ketika mama pun datang Dia mulai mungkin sangat menghargai Karena apalagi ianya mama ini Fungsinya adalah ibarat slogan kita di Minangkabau Pepatah kita Anak di Pangku Kemanakan di Bimbiang Kita juga mengaplikasikan Dalam bentuk-bentuk kegiatan Ekstra kurikulernya di sekolah Maupun kokurikulernya di sekolah Untuk penunjang Kegiatan-pegiatan PKBAM Yang dilaksanakan di sekolah Khususnya SD02 Kota Bukit Tinggi Salah satunya kegiatan kecil yang kami lakukan Gimana pagi hari itu Kami bersama guru-guru Karyawan DSD02 Menunggu anak kami Dengan di gerbang itu Salah satunya Melakukan hal yang sederhana saja Secara bersalaman Tetapi sangat banyak fungsinya Terhadap peserta didik kita Di sana kami bisa melihat Apapun Anak itu gembira datangnya atau sedih Anak itu Datangnya ke sekolah itu Semangat apa tidak Di sanalah kami secara pribadi Melakukan pendekatan Terhadap anak tersebut Apa permasalahan-permasalahan Yang dialaminya Kira-kira begitu Pak Isan Penerapan-perman yang telah dilakukan Oleh pemerintahan Kota Bukit Tinggi Melah dengan Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah Khusus di SD02 Auer Kuning Kami sangat mendukung Dengan program tersebut Nah pembelajaran PKBAM ini Dilaksanakan tiap hari Pak Ramad Tidak Pembelajaran PKBAM ini Dilakukan itu dalam bentuk Penguatan lokal Anak-anak itu Mendapatkan Anak kita itu Mendapatkan pembelajaran Hanya 2 jam per kelas Dalam perminggunya 2 jam per kelas Dalam 1 minggu 1 minggu Itu harinya Entah kelas 1, 2, 3 hingga 6 itu Berbeda Ada matian Satu hari Bisa ada 3 kelas Atau berapa kelas itu 2 kelas Rata-rata 2 kelas Atau 3 kelas Tapi umumnya Yang 1, 2 itu Pengenalan Hanya untuk 1 jam Itu pesan Tapi 4, 5, 6 Itu 2 jam Itu penerapan-penerapan Yang dilakukan Yang langsung Gua Inyak kita Atau bundokan doang kita Itu sebagai guru tamunya Dalam memberikan arah-arah Dan guru juga Yang mengajar hari itu Juga menampingi Guru tamu kita Yang datang ke sekolah Baik Jadi Mata pelajaran Atau pembelajarannya Bergabung Di Waktu Pelajaran umum Contohnya mungkin Jam Jam pertama Ada bahasa Indonesia Kemudian jam kedua Ada langsung PK BAM Atau gimana Pak? Betul Pak Ishan Karena itu sudah Terdaftar Karena kita sudah Termasuk Memuatan lokal Itu sudah Dientegrasikan Di jadwal piket Itu sudah ada Pembelajaran PK BAM Yang tertulis Di jadwal tersebut Baik Nah kalaupun kami Ketika Diterapkannya Atau mau Diterapkannya program ini Kami meminta Beberapa tanggapan Kepada nasibur kami Seperti yang juga Dari guru besar Pendidikan Di Sumatera Barat Kalau bisa kan Pendidikan ini Nama nyumatan lokal Itu disampaikan Dengan dialek Bahasa Minang Juga Nah gimana Penerapannya Di sekolah Pak Rahmat Terima kasih Pak Ishan Pak Ishan Itu penerapan Dengan kita Bahasa Minang Memang dalam Pembelajaran Pas PK BAM itu Pak Ishan Bundokan duang kita Kita memang melakukan Pendekatan Bahasa-bahasa Minang Terhadap anak kita itu Jadi Pak Takut nanti ada Bahasa Minang Di Indonesia kan Takutnya Jadi salah penafsiran nanti Gimana Pak Rahmat Menangat Kalau kita yang jelas Hari ini Pak Ishan Anak kita ini Yang jelas Bahasa Indonesia Adalah bahasa nasional Tetapi bahasa Minang Ini harus juga Kita terapkan Sekurang-kurangnya Kita buat program ekstranya Sehari berbahasa Minang Di sekolah Anak kita itu Bisa Tahu Gimana itu Dalam bentuk Bahasa Minangnya Baik itu secara prakteknya Maupun secara berbahasanya Apalagi di PK BAM ini Kita lebih Mengutamakan Keempat kata Kata Melaki Yang diterapkan Anak Mana kata yang menurun Mana kata mendatar Mana kata yang melereng Yang diaplikasikannya Terhadap Kehidupan Sehari-harinya Ketika anak kita Sudah ditenamkan Konsep Seperti itu Kepada anak kita Insya Allah Anak kita Kedepannya Mungkin Lebih baik Daripada Lebih baik Kedepannya Apapun Dimanapun Mereka berada Karena dia Sudah menanamkan Konsep Kata yang telah Kita terapkan Di Minangkabau ini Berbagi ya Pak Rahmat Dengan ini Langsung Selubu Bahasa Kalau tadi Sempat Pak Rahmat Menyampaikan Ini memang Kenyataan Saya dan teman-teman Media juga Bertanya Kepada Salah satu Anak SD Di kawasan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Itu Kita tanyakan Dimana tinggal Kita tanya Di satu daerah Di Bukit Tinggi Berarti dia ada Orang Kurengi ya Nah kita tanyakan Apa sukunya Dia bingung Sukunya apa Dan dia mengelakita Om juga Karena Om adalah Sahapan yang generalnya Nah gimana Menanggap Menanggapi hal itu Terkadap dengan Penerapan Pendidikan karakter BAM di sekolahnya Baik Terima kasih Bung Eksan Pendengar RRI Dimanapun Dapat mengarkan siaran Pada pagi hari ini Tentu saja Menarik Isu Yang kita bahas Pada pagi hari ini Yaitu Berbicara Tentang Karakter Saya perlu Menggaris bawahi Dahulu Karakter ini Merupakan Sebuah perilaku Itu harus kita Garis setuju dulu Harus disikapi dulu Kalau Saya Tarik Ulur ke belakang Pada Usia-usia Saya Dulu Dalam Kegiatan belajar Di sekolah dasar Maupun Di SMP Nah dulu Penguatan Karakter ini Kalau Kami mendapatkan Justru Dikuatkan Dalam segi Religinya Karena Agama ini Membentuk Outputnya Adalah Karakter Sebetulnya Bagaimana Bagaimana Kedisiplinan Kita belajar Dari Apa Disiplinan Waktu Solat Itu kan Mempengaruhi Dalam Kebiasaan Kebiasaan Kita Nah Sebagai Tokoh Masyarakat Maupun Sebagai Pemerhati Pendidikan Saya Baru Saja Kembali Dari Negara Sakura Negara Jepang Di Kalau Memang Karakter Yang Mau Dikedepankan Belajarlah Sama Sekolah Sekolah Di Jepang Kenapa Karakter Anak Didik Di Jepang Itu Betul-betul Bagaimana Perilaku Itu Diajarkan Tidak Hanya Sejam Dua Jam Pak Sekolah Itu Setiap Hari Itu Mereka Melakukan Sebuah Praktek Langsung Apakah Itu Membersihkan Ruangan Kemudian Mereka Rasa Berterima Kasih Rasa Sopan Santun Itu Diajarkan Itu Kalau Memang Yang Di Targetnya Karakter Kalau Memang Itu Dianurkan Kemudian Tadi Saya Mendengar Dari Bapak Kepulau Sekolah Adanya Muatan Lokal Saya Kira Muatan Lokal Di Minangkabau Ini Memang Basisnya Sudah Kuat Yaitu Adat Besandi Sarak Sarak Besandi Kitabula Nah Ini Sebetulnya Kalau Ini Kita Terapkan Sebetulnya Pendidikan Karakter Di Minangkabau Itu Sudah Sejalan Sebetulnya Tetapi Persoalannya Adalah Bapak Kepulau Sekolah Dan Bung Iksan Saya Tidak Ingin ABS SBK Ini Hanya Sebagai Simbol Saja Sebagai Lip Service Saja Itu Juga Tidak Bagus Harusnya ABS SBK Itu Betul Betul Diaplikasikan Dalam Tatanan Kita Tidak Hanya Dalam Kehidupan Anak Didik Kita Di Sekolah Maupun Dalam Kehidupan Kita Bermasyarakat Pun Sebetulnya Kalau kita Konsisten Harus Dilaksanakan Itu Jadi Persoalannya Adalah Mana Ini Yang Kita Kedepankan Itu Yang Kedua Yang Ketiga Bung Iksan Dan Bapak Kepulau Sekolah Saya Mencatat Bahwasannya Saya Tidak Ingin Artinya Pendidikan Di Indonesia Ini Hanya Sebagai Uji Coba Uji Coba Saya Perlu Garis Bawahi Pendidikan Kita Di Indonesia Ini Kita Berdasarkan Catatan Dari Sumber Berita Yang Saya Dapatkan Kualitas Atau Ranking Pendidikan Kita Di Indonesia Kita Bicara Indonesia Dulu Bung 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 Sekolah Indonesia Ini Menempati Ranking Pendidikan Yang Ke 100 Yang 67 Ya Dari 169 Negara Bayangkan Itu Berdasarkan Dari World Top 20 Yang Dirilis Tahun 2023 Jadi Ini Artinya Apa Kualitas Pendidikan Kita Itu Memang Belum Begitu Bagus Ini Kita Akui Nah Sementara Bung Iksan Bagusnya Sebuah Negara Itu Yang Perlu Dikuatkan Itu Adalah Pertama Pendidikan Kemudian Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Rakyatnya Dua Itu Saja Yang Dikelola Oleh Pemerintah Itu Maka Itu Akan Menjadi Sebuah Negara Yang Makmur Kita Tapi Kalau Pendidikan Kita Itu Masih Di Ranking Demikian Ini Kan Tentu Harus Perlu Dipelajari Lagi Saya Harus Berbicara Ini Apa Adanya Jadi Kita Jangan Separuh Separuh Mengambil Ini Yang Bagus Comot Ini Bagus Bukan Begitu Sebetulnya Yang Kelima Selanjutnya Adalah Sistem Daripada Kurikulum Kita Itu Terus Berubah Nah Ini Juga Berpengaruh Kepada Sistem Asia Daripada Pendidikan Kita Ini Secara Nasional Karena Indonesia Dalam hal Ini Bukit Tinggi Ada Di Dalamnya Termasuk Bukit Tinggi Menjadi Bagian Daripada Walaupun Di Bukit Tinggi Kita Melihat Tingkat Pendidikannya Itu Bukit Tinggi Di Kota-kota Lain Bagaimana Seperti Itu Kita Ingin Secara Nasional Berbicara Ini Secara Komprehensif Nah Jadi Marilah Kita Melihat Ini Bukan Di Comot Sana Comot Sini Saya Kira Itu Tidak Saya Harapkan Juga Bung Bung Isan Jadi Kembali Kepada Apa Yang Disampaikan Tadi Tentu Saja Kami Menyambut Sebagai Tokoh Masyarakat Tentu Saja Menyambut Baik Gagasan Daripada Pemerintah Untuk Membuatkan Pelajaran Karakter Tapi Betul-betul Harus Di Secara Total Jangan Kalau hanya Dua jam Itu Membentuk Karakter Tidak Bisa Jadi Kalau Agama Yang Menjadikan Pelajaran Agama Kalau dulu Pelajaran Agama Seusiasa Itu Pelajaran Agama Yang Dikuatkan Jadi Betul-betul Outputnya Jelas Tapi Kalau Hanya Dua jam Kita Mempelajari Bukannya Tidak Bagus Tapi Itu Kurang Kurang Nah Bagaimana Solusinya Pelajaran Agamanya Yang Dikuatkan Jadi Ini Sekaligus Masukkan Kepada Pemerintah Tidak Ada Salahnya Juga Kita Kembali Atau Melihatlah Kembali Devaluasilah Tidak 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 Hanya Mempelajari Adat Menangkab Itu Bagus Tetapi Perilaku Kita Itu Tidak Sesuai Juga Tidak Bagus Jadi Kalau Menurut Pendapat Saya Yang Menurut Sebagai Tokoh Masyarakat Itu Yang Paling Bagus Adalah Dikuatkan Pelajaran Agamanya Yang Dikuatkan Ini Pelajaran Agama Yang Di Sekolah Sebelumnya Ada Pendidikan Agama Islam Itu Atau Ada Pelajaran Agama Dulu Kita Ada Pelajaran Yang Kristen Mempelajari Kristen Yang Islam Mempelajari Islam Silahkan Karena Itu Dasarnya Nah Output Nah Ini Pelajarannya Disini Bung Iksan Kalau Agama Betul-betul Diterapkan Diajarkan Dengan Baik Dan Benar Maka Outputnya Otomatis Bagus Kalau Memang Diterapkan Bagus Saya Belajar Daripada Sejarah Masa Lalu Saya Kira Ini Dulu Baik Ya Kalau Dulu Ya Mungkin Seusianya Ketika Sesuah Dulu Kan Belajar Disuruhnya Mengaji Kemudian Juga Langsung Ditanamkan Karakter Tadinya Bagaimana Mengenal Suku Kemudian Orang Minang Seperti Apanya Jadi Kalau Makanya Saya Mengatakan Tadi Kalau Di Minangkabok Ini Dasarnya IBS SBK Itu Kita Terapkan Secara Maksimal Itu Kita Sudah Diajarkan Di Minangkabok Ini Jamannya Ini Juga Dulu MDA Ini memang Sudah Ada Jadi MDA Ini Yang Sebetulnya Yang Membentuk Pelajaran Agamanya Disitu Perlakunya Masuk Disitu Dikuatkan Agama Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Perilaku Jaman Jaman Sesu Di Minangkabok Di Diajarkan Perilaku Betul Yang Disampaikan Oleh Bapak Kepala Sekolah Tadi Bagaimana Tau Dina Nampe Diajarkan Perilaku Perilaku Seperti Itu Belum Lagi Kita Disurau Disurau Itu Memang Laki-laki Memang Tidurnya Disurau Diajarkan Itu Perilaku Seperti Itu Saya Juga Mengalami Hal Itu Pada Waktu Jaman Kecil Jadi Kalau Di Andalkan Di Sekolah Hanya Dua Jam Itu Sangat Kurang Sangat Kurang Nah Sekarang Tadi Dikuatkan Lagi Pelajaran Karakter Karakter Yang Mana Yang Mau Dikuatkan Jadi Marilah Kita Berbicara Pendidikan Ini Secara Komprehensif Secara Menyeluruh Agar Anak Didik Kita Betul-betul Mendapatkan Hasil Yang Baik Pula Saya Kira Itu Dulu Baik Jadi Ini Berkeinginan Ya Tadi Dengan Penguatan Pelajaran Agama Sebenarnya MDTA Itu Adalah Bentuk Perubahan Dari Surau Tempo Dulunya Nah Surau Ada Tapi Banyak Lebih Banyak Orang Mengaji Dan Solat Saja Dan Anak Belajar Agama Selain Di Sekolah Juga Di MDTA Sebenarnya MDTA Juga Bisa Menerapkan PK Pemini MDTA Itu Kan Adalah Kalau Penguatan Tadi Disampaikan Oleh Bapak Kepala Sekolah Itu Kan Penguatan Karakter Baru Saya Melihat Tadi Karakter Seperti Apa Nah Justru Yang Lebih Kuat Kalau Menurut Pendapat Kila Kita Dibenangkap Maka Dasarnya Adalah MDTA Itulah Media Yang Dapat Memberikan Wadah Kepada Anak-anak Mempelajari Agama Lebih Kuat Ditambah Malam Mereka Sekarang kan Itu Yang Tidak Aduh Baik Diminta Tanggapan Sama Pak Rahmat Para Rahmat Gimana Pak Untuk Evaluasi Tadi Menilai Supaya Karakter Karakter Yang Nampak Nampak Di Lahir Dan Bat Bat Dengan Bukan Hanya Bisa Berbicara Berbicara Contohnya Tadi Ketika Ada Tamu Datang Kesua Pak Rahmat Nah Gimana Dia Santun Nah Itu Bentuk Karakter Bukan Berarti Dia Hapal Dengan Pata Petiti Dan Sebagainya Ini Gimana Para Penang Api Terima Kasih Pak Isan Ini Jika Apa Mau Diluruskan Kalau Sebenarnya Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bukit Tinggi Memang Telah Melakukan Kegiatan Tersebut Maksudnya Disininya Ada Dua Mulok Yang Sedang Kita Lakukan Itu Di Kota Bukit Tinggi Khususus Sekolah Dasar Maupun SMP Tadi Karena PKBAM ASBK ASB ASBK Yang Tambahannya Juga Ada Itu Namanya PUPB Program Unggulan Kota Bukit Tinggi Itu Disana Memang Pembelajaran Agama Empat Jam Biasanya Di Sekolah Juga Ditambah Dengan Pembelajaran PUPB Itu Disana Anak Pengenalan Tentang Kurhan Nadis Fikih Akidah Akhlak Juga Secara Umum Telah Dilakukan Itu Dilatih Adalah Guru Agamanya Dan Juga Telah Diaplikasikan Oleh Guru Agamanya Tambahan Dari Muatan Lokal Tersebut Tadi Mohon maafnya Karena Pak Isan Tadi Tentang PKBAM Yang kita Bahas Cuma Tapi Ada Tambahannya Ada Dua Program PUPB Itu Di hari Yang Sama Juga Dilaksanakan Untuk Masing-masing Kelas Gimana Dilaksanakan Oleh Guru Agama Itu Tambahan Dari Pembelajaran Agama Disanalah Anak Kegiatan Kegiatan Anak Itu Khusus Di sekolah Dasar Itu Dipantau Oleh Gurunya Baik Itu Sikap Karakternya Kata Pak Isan Tadi Gimana Caranya Seorang Anak Kita Menghargai Tamu Salah Satunya Gimana Cara Menyalami Menghargai Baik Kami Sangat Memperhatikan Di sekolah Cara Berpakaian Cara Sekolah Itu Gaya Rambut Kukunya Karena Itu Salah Satu Metode Untuk Meningkatkan Kedisiplin Anak Dalam Melakukan Kehidupan Sehari Harinya Tapi Katanya Tadi Kita Sesuai Karena Dalam Penerapan Di sekolah Saja Yang kita Harapkan Tanpa Kerjasama Dengan Orang Tua Di rumah Mungkin Tidak Bisa Kita Sampai Kesasaran Sebenarnya Tapi Yang kita Utamakan Di sekolah Dinas Pendidikan Telah Melakukan Hal-hal Untuk Merangkup Karakter Anak Anak Ini Untuk Metode Pembelajaran Yang dilakukan Sekolah Apalagi Berdasarkan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2017 Lima Hari Sekolah Ini Juga Salah Satu Tujuannya Untuk Meningkatkan Karakter Anak Ini Sekarang Kami Melakukan Kegiatan Kegiatan Itu Anak Itu Disuruh Berdasarkan Edaran Namanya Maghrib Mengajinya Dimohonkan Kepada Orang Tua Kita Dari Hari Senin Sampai Sabtu Itu Mendampingi Anak Kita Mengaji Di Rumah Dengan Melakukan Surat Surat Yang Telah Dia Dapat Itu Dilakukan Di Setor Ke Sekolah Sekolah Juga Mengaplikasikan Dalam Bentuk Nilai Karakter Karena Dasarnya Bagi Kita Kalau Rasanya Pandasinya Karakter Itu Adalah Di Sekolah Dasarnya Karena Sekolah Dasar Ini Adalah Acuan Pandangan Dasarnya Ketika Karakter Peserta Lidik Sudah Kita Tanam Dengan Baik Di Sekolah Insya Allah Kedepannya Dimanapun Anak Ini Berada Karakternya Akan Tidak Mungkin Tidak Pernah Lupur Tidak Pernah Dia Tinggalkan Karena Itu Merupakan Jati Diri Karakter Itu Mudah Mudahan Dengan Program Yang Telah Dilakukan Pemerintahan Kota Bukit Tinggi Terhadap Peserta Dik SD SMP Mudah Mudah Melahirkan Generasi Generasi Emas Masa Yang Datang Yang Namanya Sumber Daya Manusia Mungkin Tidak Bisa Kita Lihat Hari Ini Sajanya Tapi Hasilnya Outputnya Mungkin 10 Tahun Masa Yang Datang Atau 5 Tahun Yang Masa Datang Mungkin Itu Menurut Pandangan Saya Pesan Dan Terima Kasih Baik Dan Tentu Sebasinya Dalam Jal Ini Bisa Hadir Wali Murid Yang Bisa Mengevaluasinya Walaupun Tadi Pak Rahmat Ingin Karena Tadi Lebih Dari Bukan Berhati Dua Hari Lebih Banyak Di Rumah Tidak Karena Sekolah Dari Pagi Sampai Siang Atau Sore Malam Pun Akan Bercengkrama Dengan Keluarga Ayah Bundanya Di Rumah Dan Saudaranya Nanti Bagaimana Juga Tangapan Di Sisi Lainnya Pak Rahmat Dan Kita Butuh Ria Sejenak Dengan Beberapa Informasi Dan Selingan Per Dengar Dan Kami Masih Menggunakan Untuk Bergabung Di Pro 1 Kalaupun Anda Sebagai Wali Murid Punya Catatan Apa Contohnya Apakah Dengan Pelajaran Khususnya Untuk Pendidikan Karakter BAM Ini Anda Sudah Merasakan Dampaknya Tentang Anak Anda Atau Sebaliknya Bisa Menyampaikan Di Pagi Hari Ini Sebagai Bentuk Perbaikan Atau Juga Evaluasi Minimal Untuk Bisa Didengar Dan Disuruhkan Bersama RRI Di Bukit Tinggi Kita Kembali Dengan Beberapa Informasi Deserjen Berkudini Yusof Rono Dipuro Namanya Tasetenat Proklamator Soekarno Hatta Namun Beliau Sangat Berjasa Menyebabkan Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Keseluruh Penjuduh Dunia Bekerja Sebagai Reporter Radio Hosokyoku Yusof Rono Dipuro Dibantu Oleh Beberapa Teknisi Radio Yaitu Sukarman Sutanto Susila Harja Dan Suhandar Mereka Nekat Menirikan Pemanjar Baru Di Markas Berkumpulnya Pejuang Indonesia Saat Itu Di Jalan Menteng 31 Walau Jepang Sempat Mempersulit Indonesia Untuk Mengumandangkan Kemerdekatnya Namun Semangat Patriotik Yusof Rono Dipuro Dan Rekan-rekannya Berhasil Menyebarkan Kabar Indonesia Telah Merdeka Saat Ini Yusof Rono Dipuro Dikenal Peniri Radio Pertama Di Indonesia Yaitu Radio Republik Indonesia Atau RRI RRI Digital Nikmati Kemudahan Interaksi Partisipasi Dan Kolaborasi Dengan RRI Digital Interaksi Dengar Dan Saksikan Siaran Langsung Kami Daftarkan Akun Anda Dan Mulailah Berinteraksi Di setiap Program Dan Konten Kami Partisipasi Kreasikan Konten Anda Berupa Berita Podcast Vlog Film Musik Dan Playlist Kolaborasi Kami Mengajak Berbagai Komunitas Untuk Berkembang Bersama Melalui Digital Platform RRI Digital Kini Juga Menghadirkan Terobosan Baru Workspace Platform Dan Monitor Impact And Outcome Meeting Online Video Conference Dan Library RRI Digital Menghadirkan Fitur-fitur Untuk Peningkatan Interaksi Partisipasi Kolaborasi Workspace Dan Learning Segera Download RRI Digital Pro 1 Pro 1 RRI Bukit Tinggi Kanal Informasi Dan Inspirasi Baik Berdengar Dimanapun Berada Sudah Di Minit 43 Di Pukul 8 Pagi Masih Di Ngopisteng Menanggapi Topik Pendidikan Karakter Budaya Alaminangkabau Di Sekolah Masih Berbincang Pendengar Dengan Salah Seorang Tokoh Masyarakat Di Kurai Ini Ada Gus Rizal Datuk Selubuk Basah Dan Kepala SD Negeri 02 Aur Kuning Kota Bukit Ting Ada Pak Rahmat Fuad Pendengar Kami Masih Selalu Mengundangan Bergabung Kalaupun Ingin Bersuara Di RRI Silahkan Di 0812 1234 0948 Di 0812 1234 0948 Bagaimana Program Ini Sudah Berjalan Beberapa Tahun Hingga Di September 2023 Tentu Butuh Evaluasi Semestinya Apalagi Baik Dari Insat Pendidikan Mungkin Masyarakat Sebagai Tetangga Dari Sekolahnya Kemudian Ada Mamak Di Rumah Yang Ingin Contohnya Selama Belajar PKBAM Ini Kelihatan Imbasnya Mungkin Biasanya Tidak Tahu Isilah Tadi Mamak Bako Rangsumando Atau Juga Pembayan Dan Sebagainya Itu Bahasa Bahasa Yang Mungkin Anak Kecil Juga Bertanya Dengan Teman Temannya Ada Sutan Ini Kan Juga Isilah Yang Awam Di Minang Kabau Nah Ini Yang Rasa Kengin Tahuan Itu Harus Muncul Dan Merasa Tadi Memiliki Nah Bagaimana Ini Serebuk Basah Menanggapi Ini Memang Anak Saat Ini Sudah Banyak Mendapatkan Informasi Dengan Perkembangan Media Sosial Bahkan Mereka Lebih Pintar Kepada Kita Yang Sudah Berumur Umur Ini Nah Gimana Nenek Melihat Apakah Dengan Materi Pembelajaran Yang Hanya Diberikan Secara Teori Di Depan Kelas Oleh Pengajar Baik Dari Toko Adat Nenek Mama Atau Beno Kanduang Atau Dengan Metode Lain Yang Bisa Bagikan Karena Sudah Mendapatkan Banyak Ilmu Penerapan Pendidikan Di Beberapa Negara Maju Seperti Baik Pendengar RRI Dimana Dapat Dengarkan Siaran Pada Pagi Hari Ini Memang Isu Pendidikan Ini Merupakan Isu Nasional Yang Memang Harus Dicermati Secara Baik Secara Khusus Lagi Nah Kita Tadi Pada Termin Pertama Saya Sudah Jelaskan Bahwasannya Secara Nasional Memang Kita Enggak Bicara Kota Perkota Tapi Secara Nasional Tadi Saya Sampaikan Kualitas Pendidikan Kita Secara Nasional Itu Memang Tidak Bagus Bagus Saja Itu Perlu Kita Akui Nah Kemudian Di Beberapa Keupatan Kota Kita Melihat Ada Upaya Upaya Oleh Pemerintah Untuk Menyempurnakan Tapi Kalau Menurut Pandangan Saya Tadi Juga Telah Saya Singgung Bahwasannya Yang Dibangun Oleh Pemerintah Sekarang Ini Adalah Karakter Atau Perilaku Nah Saya Sudah Sampaikan Yang Harus Dibangun Oleh Peserta Didi Itu Adalah Penguatan Agamanya Penguatan Agamanya Inilah Yang Harus Kita Kuatkan Dimana Medianya Medianya Yaitu Kalau Kita Berbicara Kota Bukit Tinggi Kita Sudah Ada Media Media MDTA Itu Adalah Media Media Penguatan Agama Ini Yang Harus Dikuatkan Nah Tadi Saya Mendengar Sebelum Kita Closing Tadi Closing Yang Sermon Pertama Ada Ada Lagi Gagasan Pemerintah Kota Untuk Membuat Atau Menciptakan Belajar Lima Hari Dalam Seminggu Ini Apalagi Ini Yang Saya Perlu Pertanyakan Lagi Lima Hari Dalam Seminggu Nah Sekarang Saya Mau Tanya Jam Belajar Nanti Mungkin Pak Fuad Bisa Menjelaskan Jam Belajar Kita Berapa Jam Jadinya Kalau Kita Dikompres Menjadi Lima Hari Sementara Pak Fuad Dan Bung Isan Kalau Kita Oh Akan Mengatakan Nanti Jam Belajar Ditambah Justru Ini Pro Kontra Dengan Apa Yang Terjadi Di Luar Negeri Di Luar Negeri Justru Jam Belajar Itu Sebagai Informasi Di Beberapa Negara Eropa Itu Belajar Itu Mulai Belajar Itu Secara Umum Jam Jam Ditambah 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 Jam Belajar Sementara Otak Kita Perlu Rehab Perlu Istirahat Relaksasi Perlu Relaksasi Jadi Inilah Yang Saya Katakan Kita Ini Hanya Ber 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 Bahasanya Apa Bahasanya Ber Ber Kecimpung Hanya Masalah Itu 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 Saja Dulu Nah Sehingga Akhirnya Kita Secara Substansi Kita Kita Melupakan Apa Namanya Hak-hak Daripada Rohani Ini Kan Perlu Diisi Juga Artinya Mereka Perlu Istirahat Nah Tidak Selalu Tidak Selalu Harus Dari Pagi Sampai Siang Belajar Belajar Nah Makanya Di Luar Negeri Kepala Sekolah Ada Namanya Moving Class Itu Nah Kita Sudahlah Tidak Ada Moving Class Moving Class Itu Artinya Ada Relaksasi Dari Ruang A Ke Ruang B Itu Ada Relaksasi Anak-anak Ada Masa Jedanya Nah Kita Sudahlah Tidak Ada Moving Class Anak-anak Di Jejeli Waktu Apalagi Kalau Tambah Lagi Jam Belajar Nanti Apa Mana Otak Kita Ini Mau Berjalan Sementara Otak Ini Perlu Istirahat Juga Ada Relaksasinya Jadi Ini Yang Harus Saya Jelaskan Kepada Nah Kira-kira Kami Potongnya Kira-kira Kalau Melihat Dari Tokoh Masyarakat Dengan Penerapan Program Pendidikan Karakter BAM Ini Di Sekolah Bisa Penerapan Moving Class Kemananya Apakah Memang Anak-anak SD Bisa Belajar Ke rumah Datuk Atau Kebunuh Kandung Atau Kemana Kekiranya Kalau Bisa Memberikan Opsi Jadi Gini Sebetulnya Yang dikatakan Moving Class Itu Bukannya Siswa Dia bergerak Dari Sekolah Keluar Sekolah Bukan Seperti itu Moving Class Itu Artinya Ruang Kelasnya Itu Sudah Ada Dalam Lingkungan Sekolah Cuman Mereka Katakanlah Dia berpindah Pelajaran Bahasa Indonesia Ruang Bahasa Namanya Itu Pindah Nanti Pelajaran Kimia Itu Dimana Di Ruang Kimia Itu Sudah Ada Labor Jadi Atau Di Ruang Pekerjaan Di Ruang Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Katakanlah Seperti Mekanik Itu Kan Ada Ruang Tersendiri Jadi Ini Yang Dikatakan Siswa Itu Bergerak Dari Satu Ruangan Ke Ruang Yang Lain Nah Ini Juga Tujuannya Adalah Untuk Merelaksasi Nah Sementara Di Di Indonesia Kegiatan Moving Class Ini Belum Maksimal Dilaksanakan Saya Kira Ini Apalagi Di SD SMP Ini Masih Jauh Nah Kalau Di Luar Moving Class Itu Dari SD SMP SMA Itu Sudah Berjalan Nah Inilah Yang Perlu Kita Cermati Jadi Tidak 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 Dapat Saya Bicara Lebih Dalam Hal Ini Kenapa Sistem Pendidikan Kita Ini Yang Harus Kita Sempurnakan Dan Sempurnakan Dan Jangan Pula Setiap Kementerian Baru Apa Pemimpin Baru Itu Memiliki Pula Kebijakan Baru Jadi Kita Berubah Jadi Anak-anak Didik Menjadi Kelinci Percobaan Terus Kita Tidak Pernah Kalau Istilah Anak Muda Sekarang Kita Tidak Belum Move On Belum Bisa Move On Kita Dalam Pendidikan Ini Jadi Inilah Bung Isan Jadi Kalau Pertanyaan Bung Isan Tadi Bukannya Anak-anak Harus Pindah Ke Luar Sekolah Bukan Seperti Itu Nah Pendidikan Ini Memang Harus Tidak Tidak Bisa Comot Sana Comot Sini Harus Secara Komprehensif Harus Secara Menyeluruh Tidak Hanya Tugas Daripada Keupatan Kota Saja Tapi Ini Tugas Daripada Pusat Keupatan Kota Tidak Bisa Bergerak Sendiri Tanpa Ada Arahan Dari Pusat Nah Pusat Inilah Yang Menjadi Motor Sebetulnya Nah Ketika Itu Diterapkan Kedera Ini Juga Tidak Kadang-kadang Tidak Nyambung Jadi Disinilah Saya Katakan Marilah Diterapkan Dulu Blueprint Daripada Pendidikan Ini Jadi Kalau Sudah Ada Blueprint Siapapun Menterinya Itu Tidak Akan Merubah Tatanan Kurikulum Secara Frontal Secara 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 Maksimal Rubahnya Ini Ini Sangat Menyusahkan Anak Didi Menyusahkan Orang Tua Saya Kira Inilah Yang Perlu Kita Evaluasi Jadi Kalau Nomor Satu Saya Katakan Sekali Lagi Kalau Negara Kita Mau Maju Kuatkan Pendidikan Sejahterakan Masyarakatnya Udah Itu Dulu Baru Nanti Kalau Masyarakatnya Sudah Sejahtera Pendidikan Sudah Kuat Ini Kita Akan Menuju Indonesia Baru Indonesia Yang Baik Saya Kira Itu Jadi Mari Kita Jadi Ini harus Komprehensif Bukit Bukit Tenggi Sendiri Punya Ide Bagus Tanpa Didukung Apakah Orang Tamatan Bukit Tenggi Terus Dia Masuk Nanti Ke Wilayah Kota Lain Belum Siap Mereka Juga Belum Menerapkan Hal-hal Seperti Itu Artinya Mentah Lagi Jadi Saya Kira Bukit 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 Bagaimana Kita Menguatkan Pendidikan Ini Secara Nasional Dan Sejahterakan Masyarakat Baru Kita Tercapai Masyarakat Yang Ada Indonesia Yang Ada Dan Makmur Itu Betul-betul Tercapai Baik Gimana Tanggapan Pak Rahmat Fuad Dengan Apa Yang Disampaikan Tadi Opsi Ada Moving Class Tadi Kemudian Juga Penguatan Tadi Sempat Jam Yang Lima Hari Tadi Singgung Apakah Terlalu Terporsir Banyak Monoton Anak-anak Belajar Selama Lima Hari Di Sekolah Pak Rahmat Terima Kasih Pesan Kita Kalau Secara Nasional Kita Juga Tadi Kata Ini Ya Kata Ini Memang Betul Kalau Untuk Secara Nasional Kita Harus Mencari Ya Konsep Konsep Dasar Yang Harus Kita Terapkan Bagaimana Konsepnya Bagaimana Apanya Itu Secara Nasional Yang Harus Kita Lakukan Dalam Melakukan Pendidikan Yang Luar Biasa Ya Ya Itu Secara Nasional Tetapi Kalau Untuk Daerah Katanya Sebenarnya Inovasi Inovasi Ini Bagi Kita Sebagai Penunjang Apa Apa Yang Belum Rasanya Yang Harus Diterapkan Oleh Kurikulum Nasional Itu Penunjang Dalam Bentuk Karakter Peserta Didik Kita Sesuai Dengan Kultur Daerah Kita Sendiri Itu Nampaknya Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menjadikan Peserta Didik Itu Yang Ber Budi Pekerti Yang Baik Menuju Karakternya Yang Lebih Baik Itu Pesannya Baik Jadi kalau memang Untuk Moving Class Di SD memang Tidak ada ya Kalau di SMP Ada yang Laboratorium Kimia Fisika Di SD Kalau Untuk Moving Class Kalau D SD Tidak ada Pesan Tetapi Kita Kalau Untuk Pembelajaran Lima Hari Yang Dibilang Kita Cuma Ada Jedah Waktu Itu Jedah Waktu Kita Melakukan Istirahatnya Dua Kali Lakinya Biasanya Istirahatnya Kita Lakukan Satu Kali Sekarang Dua Kali Itu Yang Pertama Persiapkan Jam Seperti Biasa Selama 30 Menit Dan Persiapkan Yang Keduanya Itu Kita Lakukan Sebanyak 40 Menit Itu Kegiatannya Terlebih Dahulu Pendidikan Karakternya Kesalah Berjamaah Dalunya Di Sanalah Anak Kita Di Sekolah Sebagai Program Kita Lakukan Tetap Melakukan Salat Di Musalah Bagi Yang Tidak Muat Di Musalah Guru Menampingi Dan Salat Bersama Dengan Anak Di Kelas Kelas Dan Mempersiapkan Makan Siang Itu Kita Hanya Jedah Tapi Untuk Pembelajaran Lima Hari Tadi Yang Kita Lakukan Itu Hanya Memindahkan Memindahkan Pembelajaran Hari Sabtu Ke Hari Yang Lainnya Itu Cuman Satu Jam Satu Jam Mata Pelajaran Ke Kelas Senin Satu Jam Mata Pelajaran Selasa Rabu Kamis Dan Hari Jumat Anak Kita Tetap Pulang Jam Setengah Dua Belas Untuk Mempersiapkan Kegiatannya Untuk Melaksanakan Salat Jumat Kalau Di Hari Senin Sampai Hari Kamis Anak Kita Itu Paling Lama Pulangnya Kelas Empat Lima Dan Enam Jam Dua Kurang Lima Kita Hanya Memindahkan Jam Tiga Belas Lima Ini Juga Ada Evaluasi Evaluasi Nantik Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Sampai Bulan Desember Sampai Bulan Desember Baik Pak Rahmat Fuad Dan Sudah Berbincang Dari-hari Untuk Pagi Hari Ini Dan Tentu Informasi Ini Bukan Satu Kali Ini Bisa Dicermati Sesuai Harapannya Tidak Selesai Tidak Sampaikan Tadi Betul Proses Dan Evaluasi Terus Bagaimana Dimasukkan Sebagai Toko Masyarakat Juga Akademisi Karena Masih Giatnya Memberikan Pendidikan Terhadap Australianya Kalaupun Tadi Sudah Disampaikan Di Negara Sakura Jepang Sudah Berkunjung Ke sana Dan Ini Juga Tidak Lepas Dari Pendidikannya Bagaimana Upaya-upaya Untuk Pendidikan Tadi Yang Jelas Tadi Pendidikan Kerektur Tau Juna Nampe Jadi Jangan Sampai Nanti Anak SD Pun Keluar Kata Kata-kata Yang Kasar Sudah Penegasan Keras Sekali Dari Orang Lebih Tua Supaya Anak SD Itu Juga Memenerapkan Kibiasan Raminang Itu Gimana Caranya Untuk Bisa Banyak Bertanya Pak Rahmat Nanti Akan Lebih Kami Minta Tanggapan Beberapa Kesempatan Kedepannya Tapi Untuk Pagi Hari Di Ngopisteng Sudah Hadir Terima kasih Banyak Pak Rahmat Dan Selamat Pagi Dan Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warah Wabarakatuh Pertanyaan Itu Informasi Yang Kami Perbincangkan Di Ngopisteng Untuk Edisi Kamis 21 September 2023 Informasi Ini Ini Akan Terus Kami Ulas Dan Kami Kemas Dalam Beberapa Kesempatan Baik Dalam Dialog Dan Juga Berit Daerah Kami Saya Melah Kepak Kerja Pagi Diri Ini Selamat Pagi Dan Sampai Jumpa Prus 1 Konal Inspirasi Dan Inspirasi Prus 1